Terima kasih Dan dirinya dalam hidupku Mengapa yang lain bisa Mendua dengan mudahnya Namun kita terbelenggu Dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta Hati ini tak mungkin terbagi Sampai nanti bila aku mati Cinta ini hanya untuk engkau Atas nama cinta Ku relakan jalan ku merana Asal engkau Akhirnya denganku Ku bertumpah Atas nama cinta Yang kayak Fitri maksud kamu? Bukan Aku aja deh Dulu kamu pernah suka kan Lo Fitri Itu dulu kan Tapi sekarang enggak Tapi sekarang kamu masih suka sama dia dikit-dikit Ya kan? Ya enggak lah Boong Udah deh Kayla Aku ngomong jujur salah Ngomong bohong juga salah sama kamu Kayla Akhirnya kan sekarang aku nikah sama kamu Bisa enggak sih enggak ngungkit-ngungkit itu lagi? Aku enggak suka Berarti bener kan Kamu dulu suka sama dia Kau nyesel deh Kenapa gue enggak ikut Lomba ajang pencari penyanyi baru yang kayak di TV-TV itu? Enggak usah nyesel mas Penyanyi yang lahirnya instan Emang sih naiknya cepet Tapi turunnya juga cepet mas Lagian mas Norman juga udah ketuaan Hmm? Tuh kan? Mungkin kurang ajar aja lu Enggak nyangka deh Punya pacar Tapi ngerain long tahun sendiri Tumben sih Farol tiga banget sama aku Ini kan Aku buka kadonya aja sendiri Abis hujannya ngerdarenda Ini Fitri kadonya Makasih Aku suka kadonya Jawab Fit Kamu maukan nikah sama aku Aku juga sangat mencintai mu Rel Tapi aku enggak mau nikah sama kamu Kalau belum dapat restu dari orang tua kamu Itu konyol Fit Tak mungkin Kamu tahu orangtuaku Sekarang apa mempertahankan prinsipnya Mereka kan pernah berubah Fitri Rel aku tahu semua orangtu pasti bisa berubah Aku kesempat Aku kesempat Kamu Hari ini ngulang tahun aku Dan aku sangat bagi ya Jadi aku mau mon Kamu jangan kajak aku berantem lagi ya Sampai kapan ya Mi, Farel bertahan sama perempuan itu? Mami juga kesel sama perempuan kampung itu. Waktu Mami nganterin kue ulang tahun buat Farel, ada lagi dia disitu, Pi. Kan ngeselin, Pi. Pi, tapi Papi janji ya, walaupun Farel masih sama perempuan kampung itu, proyek yang udah dikasih sama Farel, jangan dibatalin ya. Nggak mungkin Mi, tapi nggak mungkin cabut proyek itu. Ini murni bisnis, makanya harus profesional. Farel, kamu minum dulu ya, ya, supaya nggak kedinginan. Makasih, Fit. Kamu ngapain, Fit? Kamu mau dikeringin ke? Nggak usah, Fit. Makasih ya. Aku pakai handuk aja. Aduh, kamu lucu banget sih, Fit. Nanti kalau kita udah nikah, kamu manjain aku terus ya. Kenapa sih? Lagian kamu ngomongin tentang nikah terus. Kan aku malu. Pacar yang aneh. Fit, tahu nggak, cewek itu malah nunggu-nunggu dilamar sama cowoknya. Kamu udah dilamar lebih dari sekali aja, masih aja nolak. Itu padahal nunjukin kalau aku serius sama kamu, Fit. Rell, kamu kan janji sama aku. Nggak mau bikin kita berantem lagi. Jadi nggak usah ngomongin tentang nikah ya. Eh, eh. Ini belahannya kemana sih, Rell? Ah, oh, Fit, Fit. Masar banget sih kamu. Kamu tuh gimana sih? Kerja di salon. Tapi nyisir pacar sendiri aja nggak bisa. Tau, panas banget. Kau mati lampu. Tenang aja, Fit. Ini kan hari ulang tahun kamu. Ya, sengaja. Aku khususin. Aku juga tahu kalau ini perbuatan kamu. Dan aku juga tahu. Habis ini kamu mau ngelakuin apa? Emangnya apaan? Kan waktu itu kamu juga pernah ngelakuin ini di kawasan aku. Kamu tahu aja, Fit. Tapi kan yang waktu itu gagal. Sekarang hari ulang tahun kamu. Ya, nggak apa-apa kan? Nggak. Betul amat sih. Ya udah. Tiup lilinnya. Tapi, nyalain dulu lampunya. Ya ampun, Frem. Aku ngapain sih? Udah, tiup lilinnya. Make a wish dulu. Apa? Make a wish itu, kamu meminta sesuatu sebelum menip lilin. Ayo, cepetan. Ya, tapi... di batin apa diucapin? Direkam. Kan cuma nanya. Ya, serah kamu deh. Lagian kelamaan sih. Gila lama banget, make a wish. Make a wish apa zikir nih? Farah, kamu jalan macem-macem deh. Lagian kamu kelamaan sih. Boleh cepetan nyalain lampunya. Gila lama sih? Kena apa sih, fiat, sempaters nih rege do. Farah, panzi? Mav. 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 Capek ya Aku pusing, Rel Gak pusing, Rel Kamu kira aku gak lebih pusing? Atas nama cinta Pagi, Moza Pagi Kamu tuh jutek sama semua orang atau cuma sama aku sih? Kalau cuma sama aku berarti ya Aku salah satu yang diistimawain kan? Hah! Spesial! Aku lebih suka ngedengar kamu nyanyi daripada kamu ngomong hal-hal gak penting kayak gitu Kamu gak keganggu? Aku lebih keganggu kalau kamu ngomong hal gak penting Moza, Moza Kamu tuh serius amat sih? Kamu pikir kerjaan di sini cuma main-main? Dari semua karyawan di sini, cuma kamu yang pake baju kayak gitu Emang apanya yang salah? Terlalu santai Rapi-rapi kan? Keren kan? Tapi terlalu santai Iya daripada aku gak pake apa-apa Susah yang ngomong sama kamu Kita ini kerja di kantor advertising kan? Orang-orang yang kreatif itu kan bebas berekspresi Termasuk dalam hal berpakaian Aku juga gak bisa kalau disamain kayak Aldo yang pake idasi Pake baju yang formil-formil Aduh Gerah-gerah Dan aku rasa juga Pak Utama gak seberapa memperhatiin hal-hal sepelnya kayak gini sih Emang? Pak Utama gak punya waktu cuma buat ngurusin hal sepelnya itu Tapi kebetulan Semua karyawannya tau diri tanpa harus dikasih tau Pak Gitan Eh, Aldo Lo kenapa? Kok senem banget kayaknya? Gue kalau kerja emang kayak gini Eh, Al Si Marusa itu call sama lo baik banget ya Tapi giliran sama gue aja Gara abis Biasa aja kali Dia tuh baik sama semua orang kok Beda, Al, beda Sifatnya dia sama lo sama gue tuh beda Sama lo baik banget Sama gue udah gue bercandain Eh, malah marah-marah adanya Tan Kalau orang lagi serius di bercandain pasti marah lah Jangan kan Moza, gue juga marah Maksud gue Dia tuh kelewat serius gitu Kayaknya punya sense of humor sama sekali Sayang ya Padahal budinya oke punya Tapi otaknya bego Padahal dia tuh Bener-bener Kayak yang gue impiin deh Tinggi Putih Langsik Sifatnya itu jutek abis Gue suka tuh Semakin nih jutek sama gue Semakin penasaran gue sama dia Terus? Sorry ya Mos Gini deh Ntar siang Aku traktir makan siangnya ya Penting Gimana Mam? Bagus kok Tapi menurut Mami Chatnya ini kurang cerah deh Kenapa? Ini kan juga udah bagus Mam Gini loh Mai Cafe kamu ini kan ada di deket kampus Deket juga sekolah SMA Jadi sebaiknya warna-warna itu harus yang warna-warni Terus yang cerah Terus kayaknya pernak-pernik gitu tuh harus yang menarik Jadi biar anak kampus sama anak SMA itu mau kesini Iya ya Kenapa gak kepikiran ya Maia? Kalau kita ke kafe Bukan hanya makanan yang harus enak Tapi ada orang yang ke kafe Itu maunya suasananya tuh yang nyaman Makanya warna itu pengaruh banget Oke Mam Makasih ya buat sarannya Ada jeng sehari tau udah lama jeng Baru 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 5 menit Nah duduk deh Jeng pasti lupa ya Kita kan sudah janjian loh jeng Mau mimpi carakan soal Arisan berlian Aduh saya tuh sibuk banget loh jeng Anak saya Kayla kan mau nikah Terus Maya sekarang buka kafe Makanya nih Aduh punggung saya tuh sakit terus jeng Dulu saya juga sering sakit punggung jeng Tapi sekarang saya sudah punya tukang pijat Yang pijatannya sangat enak Ada alamatnya jeng Soalnya saya tuh kalau pijat gak pernah ada yang cocok loh Yang ini pasti cocok Ini kartu namanya Namanya salon Asti Yaudah nanti saya kesini ya Semalam lo sampe sini jam berapa rel Jam 1 pagi jod Lo sayang banget ya sama cewe lo ya Sampe bila-bila ngebut Bandung, Jakarta, Bandung Tapi gue bingung Lo kok bisa keujanan Ceritanya panjang jod Gue pusing banget Jadi mau ikut gak loh ke lokasi? Gue ikut Tapi kalau masih sakit gak usah Gak apa-apa Lagian proyek ini kan tanggung jawab gue juga Yaudah gue mandi dulu ya Gila lo ya Lo orangnya komit banget ya sama pekerjaan Gue mandi dulu deh Wah cincin baru ya Fit ya Amu hebat ya Fit ya Itu berlian kan? Iya tapi bukan saya yang beli Ini saya dikasih Saya tau pasti kamu dikasih yang pacar kamu itu ya Iya kan? Tau gak jangan-jangan si Fit itu udah dilamar ya Yang piun Fit Ya beruntung banget deh Fit Ya kan cu Terus ya gimandang? Mawar tinta Terus Meritnya kapan? Hah? Enggak kan mbak Udah deh Fit gak usah malu-malu segala Kita semua disini kan temen Bener kan? Kamu udah dilamar? Iya mbak Tapi Tapi Saya gak bisa Kenapa gak bisa? Yang mbak tau kayaknya pacar kamu itu baik Perhatian Tanggung jawab lagi Terus kamu kenapa mesti takut untuk nikah? Bukannya takut nikah mbak Tapi Iya gak bisa Saya juga bingung Kalo iya tidak mawar sama Lekong Ye Kasih runci aja Biar runci yang mewong sama Lekong Ye Iya gak buah Asti ya Kamu ini macam-macam Iya Tidak 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 Doain aja Jok, mudah-mudahan ini awal dari suksesnya kafe ini, amin. Mas, kamu inget pesen Mamil, walaupun kita capek, tapi kalau depan tamu harus tetap lama, ya? Pasti, Mai. Mas, mas, ada kerupanya. Pesan apa lagi, Mbak? Gak jadi deh, maaf. Ada yang mau kenalan. Gak-gak, Mas. Gak usah didengerin. Kamu kenapa senyum-senyum kayak gitu, Mas? Kamu kenapa sih, Mai? Kamu itu yang kenapa? Kecentilan banget sih. Memang salah apa? Orang mereka yang gudahin. Ya, terus kamu bangga digudain semua mereka, iya? Katanya udah suruh ramah. Terus mau gimana nih? Mesti galak sama tamu. Ya, ramahnya nggak usah berlebihan dong. Berlebihannya gimana sih? Kamunya aja yang cemuruan. Pak, Ma, ini nasi gorengnya mau pedes apa sedeng? Pak, Bu, ini nasi gorengnya mau pedes apa sedeng? Pedes! Selamat siang, Bu. Eh, siang. Mau diapain rambutnya? Saya tuh mau dipijet punggungnya. Soalnya kata jengsari di sini ada yang pinter pijet punggung ya. Nanti saya panggilin ya, Bu, ya? Iya, makasih ya. Bu, mau dipijet lembut apakah kencang? Bu, mau ngapain sih kamu di sini? Ada apa, Bu? Ini loh. Anak ini kok bisa ada di sini sih? Saya nggak suka sama anak ini. Jadi tolong suruh dia pergi. Sebentar ya, Bu, ya sabar. Sebenernya ada apa ini? Kayaknya nggak perlu tahu permasalahannya apa. Ya, yang jelas saya tidak suka sama anak ini. Usir dong dia. Maaf ya, Bu, ya. Kalau Ibu tidak mau lagi dipijet di salon ini, ya sudah tidak apa-apa. Tapi saya tidak bisa mengusir Fitri dengan seenaknya saja karena dia karyawan yang baik dan rajin kok. Hah, gimana sih? Untung ya, kerjaan kita ternyata lebih cepat selesai. Gue nggak tegel lihat lo. Gue nggak apa-apa kok. Alhamdulillah. Rel, kok suara kamu lain sih? Kamu juga suaranya kok lain? Kamu sakit ya? Enggak. Jangan-jangan. Kamu sakit ya, Rel. Gara-gara kehujanan kemarin. Maafin aku ya, Rel. Kok kamu yang minta maaf? Lagian aku senang kok main hujan-hujanan sama kamu. Emangnya kamu belum pernah. Rel, jadi pulang nggak? Iya, iya, iya. Fit udah dulu ya. Sampai ketemu nanti malam. Maizah, ini undangan pernikahan aku. Kamu harus datang ya. Pasti, Al. Tan, lu juga ya datang ya. Gue usahain deh, Al. Tapi gue nggak ada kepasangan biasanya. Moza, kamu pergi sama siapa? Sendiri. Kalau gitu kita bisa berangkat bareng tuh. Aku biasa berangkat sendiri. Biasa datang sendiri? Berarti emang nggak punya cowok ya? Asik. Kerjaan kamu udah beres apa belum? Ya ampun, Mos. Kerjaan mulu yang dipikirin. Mos, jadi orang jangan terlalu tegang dong. Jangan terlalu serius. Tercepet tua lo. Padahal aku pernah lihat kamu di ruang miting sejumlah. Cantik banget, Mos. Nggak pada pulang. Masih ada kerjaan, Al. Kamu pulang duluan aja ya. Aku pulang duluan ya, Mos. Tan. Eh, Mos. Kamu lembur ya? Aku temenin ya. Nggak usah, kamu pulang aja. Oh nggak mau lah. Orang aku mau nemenin kamu lembur. Kamu tuh bandel banget ya. Aku bilang nggak usah ya nggak usah. Kamu pulang aja. Emang kenapa sih? Aku kasian kalau ngeliat kamu pulang sendiri. Kalau lembur kan pasti pulang malem. Kamu pikir aku cewek penakut apa? Aku lebih nggak konsen kalau kamu ada di sini. Nggak konsen? Nggak konsen kenapa nih? Kamu naksir ya sama aku. Biasanya kalau orang naksir itu... Emang nggak konsen ditungguin. Ya, gedean banget sih. Varel. Kamu langsung dari Bandung. Emangnya kamu nggak sempat pulang dulu ke kontrakan kamu? Abis kanganku udah nggak tahan sih, Fit. Kayaknya flu kamu tambah parah ya? Iya nih. Kamu juga sakit, Fit. Ke dokter ya? Ayolah, agar pada tambah parah. Iya. Atas nama cintanya. Bang Rell. Kamu aja ini periksa ya? Aku nggak usah. Kamu kan sakit juga, Fit. Sakit kita kan sama. Sama-sama flu. Nanti setelah kamu diperiksa, dapat obatnya tinggal pagi 2. Beres kan? Ngirit sampe segitunya. Udah, sekalian ngirit. Aku juga males diperiksa dokter. Aku beruang. Eh, eh. Fit. Disuntik nggak diwakilkan juga kan? Kamu tuh bawel ya. Aku disana, ditemuin dokter. Assalamualaikum. Rell. Farel. Belum pulang kali ya. Mendingan gua makan dulu deh. Dulu balik lagi. Kenapa kamu masih disini sih? Kenapa kamu nggak pulang aja? Hah? Kenapa kamu nggak pulang aja? Emangnya kenapa? Aku ganggu. Kan dari tadi diem aja. Cuma dengerin musik. Kalo aku nyanyi-nyanyi sendiri baru tuh ganggu kamu. Tapi aku nggak biasa. Kerja ditungguin kayak gini. Ya santai aja. Slow. Anggep aja aku nggak ada disini. Iya deh, iya. Kalo emang aku mesti ganggu. Aku pergi deh. Aduh. Kata dokter, ini obatnya ada efek bikin ngantuk. Maksudnya sih, biar kita tidur cukup, dan cepat sembuh. Kalo gitu sih kamu, Fit. Sama pacar sendiri. Fit. Kenapa nggak duduk di ters aja sekalian? Biar aku disini. Udah ya, jangan bawel. Aku ngantuk. Nih, ih. Kok masih disini sih? Bukannya tadi kamu mau pulang? Hah? Emangnya aku bilang pulang? Enggak. Karena aku bilang pergi. Tuh, aku mau bikin kamu kopi. Minum ya. Kopi? Buat aku. Iya. Diminum ya. Yaudah aku pulang. Daripada aku ganggu kamu, dan kerjaannya udah selesai lah. Makasih. Baik juga ya. Kopi buatannya enak juga. Sebenernya, anaknya baik sih. Walaupun kadang-kadang suka nyebelin dan so asik. Tapi, cakep juga. Enggak. Aku kok malah jadi muji-muji dia sih. Enggak banget deh. Ya, tidur lagi. Mau pamit pulang gimana? Tapi gak tega. Kasian kayaknya ngantuk banget. Ntar aja deh. Gimana nih? Mereka pada teller berat lagi. Kalo pada ngantuk ngapain ketemuan sih kayak begini? Farel? Rael? Gak banget. Fit? Fitri? Gimana ya? Kalo di sini? Kok kamu ada di sini? Iya ya? Oh, kita kayak keluarga ya. Ini bapaknya, ini ibunya, dan aku anaknya. Al, kita itu pada ngantuk, dihiduran, soalnya tadi kita abis minum obat flu. Kalian berdua kena flu? Siapa yang nularin siapa? Apaan sih lo, Al? Mana berani gue ngapa-ngapain dia, Al? Al, itu pasti undangan kamu sama Kayla ya? Bagus juga ya. Makanya kamu buruk nyusul ya, Fit. Susah, Al. Gue aja udah ngelamar dia dua kali, dia nalak gue tiga kali. Udah deh, gak usah nyindir-nyindir. Malingan kamu lihat undangannya Kayla sama Aldo, keren ya? Astaga. Ini mudah undangannya kan sama persis sama undangannya gue sama Moza dulu. Tapi, kalian berdua datang kan ke pernikahan? Farell. Eh, iya iya. Gue usahanya, Al. Atas namah jindal. Halo Moza Kamu bukan harusnya udah pulang Emang aku sengaja nungguin kamu disini Soalnya aku mah tega ngeliat kamu pulang sendiri Makasih deh Tapi aku bawa mobil sendiri Kalau gitu Kita iring-iringan aja ya Kita konvoy Aku ngikutin belakang kamu Aku bukan tipe cewek yang kayak gitu Aku bisa pulang sendiri Dan aku gak perlu dikawal-kawal kayak gitu Iya aku tau Kalau kamu tipe cewek yang mandiri Tapi semandiri-mandirinya cewek juga butuh Cowok kan Tapi bukan cowok kayak kamu juga yang aku butuhin Moza Kemana sih berama Mamaya Dipanggilin sarapan kok gak dateng juga Kecapean kali Mi Katanya sih akhir-akhir ini kafenya udah mulai rame Dia bilang gitu? Iya Pi Hebat ya Akhirnya usahanya lancar juga Ya mudah-mudahan Stabil terus dan rame terus ya Mi Tahu dong Maya Sepi sedikit Langsung bubar dan berubah haluan Pi Mami panggil Maya sama Bram dulu ya Brahma ya Sarapan dulu yuk Bagaimana Brahma? So far so good Alhamdulillah Pi Apakah Mami bilang Kalau pelayanannya baik dan ramah Pasti akan rame sendiri Iya tapi jangan terlalu ramah juga kan Mi Maksud kamu apa sih Mai terlalu ramah? Maksud Maya itu Ramah ya keluarnya harus tulus Ya kalau over Tamu bakalan sebel Ya iya dong Kalau kita ramah dan senyum Emang harus tulus dari hati Tuh Mai Dengerin kata Mami Kamaya sama Mas Bram lagi berantem ya? Apa sih kamu? Aduh Baru kali ini nih Gue dapet peran antagonis Padahal muka aku kan lucu Imut Alim Harus gue dapet peran ustadz nih Tapi gapapa deh Yang penting Dapet peran Enggak cuman satu sin Atau cuman umpang nerdoa Baik 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 Dasar kamu perempuan gak tau diri Kamu pikir kamu siapa? Hah? Aku sudah memuaksa sama kamu Lebih biar kamu pergi sekarang Pergi gak tau? Hmm Enggak aku apa Juga Cuman Aku pengen Ambilan tas Kenal gitu anak Enggak Juga Bapak kamu mana? Kok gak diajak sarapan sekalian? Papu lagi galak om Jadi Untung aja Jantungnya juga Gacopot Coba kalo orang liat Pasti jantungnya udah copot deh Dari dulu jantungnya yang ini udah copot Gara-gara bapak kamu itu Tee Ayo Norman Makan Mak Asal mama tau ya Tanpa disuruh pun saya akan makan He 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 Kenapa sih anak ini? Saya tidak kenapa-napa Memang bapak pikir saya kenapa Mas Norman Sopan dikit dong ngomong sama orang tua Diam kamu Saya tidak bicara sama kamu Ya 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 Woi Ma Mendi mana tadi anak ini? Kesambet atau Kenapa dia ini ya? Norman Kamu kenapa sih? Kok Jadi aneh begini? Aduh Gimana sih semuanya? Ganggu konsentrasi saya aja Saya kan lagi latihan akting peran antagonis Jadi berantakan gitu Kirain beneran Mas Norman ternyata cuma akting Tapi jangan dipraktekin di rumah dong semua kan jadi kaget Menurut buku Stein Lofsky dengan judul Persiapan seorang aktor Nah seorang aktor yang baik itu harus menjiwai peran Makanya gue latihan tiap hari Nah biar sampai lokasi shooting Gue udah siap tempur Jadi yang dikamati itu cuma akting Memangnya kenapa? Kamu takut ya? Maaf ya Jantung juga Hampir kecopet loh Wah Kalo gitu gue berhasil dong Buktinya Papa mengira Aku gila Mama Juga Juga aja ketakutan Hah Asik Tapi Ma Kayaknya Saya masih harus bergeru sama Mama deh Untuk peran antagonis Soalnya Mama galak Ya kan? Hei Jangan kurang aja kamu ya Freeze Cut Nah Ini nih Pelototan Mama bisa dijadikan contoh Gertakan Papa Bisa dijadikan contoh Hahaha Ayo makan makan Pada bong Mari Mbak silahkan Mau pesan apa? Oh iya besok Nasi rames Sayur nak Sayur asam Sama ayam goreng Kalo Mbaknya? Besok nasi rames Ayam goreng Sama Jus jeruk Oke iya Ditunggu sebentar ya Jo? Jo? Mas Tuh Mas Layangin dong depan Nah Selamat mas Mas rames Ayam goreng sama es kelapa muda Itu aja Tunggu sebentar ya Tunggu sebentar ya Jadi sausnya kamu bisa aja Ya? Oke iya baik Ini cuma segini doang Pak Iya Ini Mana duluan yang mau dikerjain nih Saya dulu Saya dulu Ya Pak Bu Santai aja Hehehe Jangan mentah-mentah kita PT Berjaya itu ingin cepat Jadi kalian berdua Tolong segera siapkan konsepnya Dan Moza Tristan sudah bisa masuk tim kamu Ya Gimana Tan? Kamu ada kesulitan selama Bergabung sini? Tentu tidak Pak Karena Saya sudah banyak dibimbing oleh Moza Dan Saya juga sudah banyak diajarkan Ya Yang belum saya pelajari selama ini Sama Moza Bagus Kalian bertua Nah Keliatannya cukup kompak Kompak? Ya ampun Kalau aja Om Utama tahu Anak ini kan resehnya minta ampun Oke Moza Saya kira kalau kalian berdua bersinergi dengan baik Akan menghasilkan karya yang bagus Terima kasih Pak Atas kepercayaan kepada saya Saya akan memberikan yang terbaik pada perusahaan ini Banyak ngomong Sehari-hari aja kayak nggak serius gitu Gimana mau ngasih yang terbaik Ada yang mau ditanya lagi? Atau nggak ada Meeting hari ini selesai Selamat siang Ya siang Moza Senang deh Bisa kerja satu tim sama kamu Aku biasa kerja sama tim yang serius Jangan underestimate gitu dong sama anak baru Ya emang aku fresh graduated Dan aku belum punya pengalaman kerja Tapi bukan berarti aku nggak serius sama proyek ini ya Bagus deh Kalau kamu ngerasa diandelin sama Pak Utama Cutek banget sih itu cewek Moza Kamu kenapa aku PT gitu? Kamu tau proyek PT berjaya itu kan? Kamu tak mengutus aku jadi pimpronya Dan kamu tau aku satu tim sama siapa? Sama Tristan Al Emangnya kenapa? Dia orangnya berkompeten kok Kata siapa? Kerjanya selengan gitu Dia tuh lebih pantas jadi anak SMA Dia tuh masih terlalu anak kecil Kerjanya aja main-main Aku stress nih Al Coba aja dulu Mos Kamu jangan keburu emosi Kalau kamu keberatan Aku akan mundur Mos Ya aku akan bilang sama Pak Utama sekarang juga Ya aku bilang supaya kita nggak dimasukkan dalam satu tim Moza Mengapa yang lain bisa Besok aku launching produk parfum baru Nah temanya itu berpasangan Jadi aku ajak kamu ya Ayo aku malu Kau punya kaun bagus Kok kamu malu sih? Katanya mendukung karir aku Fir Aku ngapel datang kalau nggak bawa pasangan Besok partita undang kita Ke acara wawanceng produk Atas sama kita Ku relakan jalan ku merana Asal engkau Akhirnya dengan ku Ku bersumpah Atas nama cinta 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 Atas nama cinta